Selanjutnya dari Kabupaten Berbes, karena terlibat dalam kasus pencurian sepeda motor, sepasang kekasih harus melangsungkan pernikahan di kantor polisi. Sang mempelai wanita pun tak kuat menahan tangis saat pengantin pria digiring kembali masuk ke dalam sel tahanan. Melangsungkan pernikahan dengan pengawasan ketat apart kepolisian mungkin sangat diperlukan. Namun berbeda halnya jika ini adalah pernikahan Adi Hermawan warga desasi gentong kecamatan Wanasari, Kabupaten Berbes. Bukan untuk menjaga keamanan namun pengawasan ini dilakukan karena Adi adalah tahanan polres Brebes yang terlibat kasus pencurian motor. Pernikahannya pun dengan kekasihnya bernama Rita harus dilakukan di mapolres Brebes. Kisah Haru pun mengiringi ijab kobol yang dilakukan di halaman parkir saat reskrim polres Brebes. Sang pengantin wanita menangis saat Adi digelandang kembali ke sel dan bahkan ada seorang nenek memukul Adi karena kesal dengan perbuatannya. Mas Adi, perasaannya gimana setelah menikah? Senang. Bahagia, senang ya? Terus rencana kalau udah keluar gimana? Mau berubah? Gimana Mas Adi? Polres Brebes sengaja memberikan fasilitas berupa tempat dan sound system untuk pernikahan tersebut atas pertimbangan rasa kemanusiaan. Pasalnya, pernikahan tersebut sudah direncanakan oleh masing-masing orang tua sebelum Adi Hermawan ditangkap petugas pada Kamis 1 Maret lalu. Yang bersangkutan juga beserta keluarga sudah berniat untuk melaksanakan dan tanggalnya pun sudah ditentukan cuma karena memang yang bersangkutan terlibat perkara tindak pidana sehingga pelaksanaannya yang awalnya mungkin direncanakan di kediaman keluarga dipindahkan ke Polres Brebes. Adi Hermawan ditangkap bersama temannya Kamaludin oleh Satres Krim Polres Brebes karena mencuri sepeda motor pada pekan lalu. Keduanya bahkan terpaksa ditembak karena berusaha melawan saat ditangkap petugas. Triono Saifulloh melaporkan untuk NET. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.